Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Pada sahabat yang indah ini, kita bersyukur dapat kembali bergabung di acara PGSSI, Persatuan Guru Sekolah Sahabat Indonesia. Kita akan mempelajari dari buku Sekolah Sahabat di kuartal ke-4 tahun 2022 ini, pelajaran ke-7 dengan judul Kemenangan Kristus Atas Kematian. Dan sahabat ini kita kembali dipertemukan juga oleh narasumber kita, yaitu pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Untuk moderator akan dimoderatori oleh saya, Christy Sarangowar, karena kebetulan ibu saya, ibu Peggy, sedang berada di Jepang saat ini. Jadi akan saya bantu untuk memoderatori. Sebelum kita mulai, kami undang Bapak Ioannis Wirawan untuk membawa doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, Bapak yang kami muliakan, Bapak yang maha kuasa, Allah yang kami sembah siang malam. Terpujilah Amkot Tuhan, pada hari sahabatmu yang kudus, sama umatmu Tuhan, bersama pendeta Dr. Jonathan Kuntara, kami akan belajar akan firmanmu. Tapi sebelum itu, Tuhan ampuni dosa kami, agar firman yang akan kami pelajari, dan kami dengar, dan kami mengerti, kami akan lebih dikuatkan, dan lebih yakin bahwa benar Allah, atau Yesus Christus itu, benar-benar bangkit, dan menjadi jaminan bagi kami semua. khususnya pendeta Dr. Kuntara, yang akan menyampaikan, pelajaran yang indah ini, berikan hikmat, berikan roh kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh Bio, sesuai dengan gendam saja Tuhan. Inilah harapan kami, inilah doa kami, sempurna kalau doa kami, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan, dan berdoa Dapak Tuhan. Amin. 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 Terima kasih untuk doa bukanya. Baiklah, tanpa menunggu lama, kita akan mendengarkan materi, dari pendeta Dr. Kuntara, tapi sebelumnya, bagi seru-seru yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat, ataupun nanti saat Q&A, boleh raise hand. Dan sementara materi, akan dilangsungkan. Untuk feature unmute, kami matikan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu berjalannya acara, namun nanti saat Q&A, akan kami buka kembali. Oke, silakan pendeta Jonathan Kuntara, untuk membuahkan materi pada sahabat ini. Baik, selamat sahabat suruh-suruh sekalian, di Indonesia, atau di mana saja berada, ada kemungkinan mereka yang di California, mungkin akan berhalangan hadir, sebab terlalu pagi. di sana masih jam 4 pagi. Anyway, kita senang untuk mempelajari pelajaran yang sangat penting ini. Dan saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Seperti ada masalah. Saya coba share lagi. Oke, bisa terlihat dengan jelas. Iya, terlihat semuanya. Kemenangan Kristus atas kematian. Baik, suruh-suruh sekalian, untuk pendahuluan, bisa dibahas beberapa teori tentang kematian Yesus, dan mengapa pelajaran ini penting. Ternyata, kalau Anda baca kepada Al-Quran, di dalam surah yang keempat, halaman 156-157, atau yang ayat 156-157, disebutkan bahwa Yesus itu tidak mati. Dia di kayu palang. Ajaran Ahmadiyah, Yesus itu, akhirnya dia ke India, akhirnya dia pergi ke salah tempat namanya Sinagar, dan mati, dan itu adalah di Kashmir. Sedangkan Calbert 19 menyebutkan, Yesus hanya pingsan, kelihatan mati. Sadar lagi sebab udara dingin di kuburan, jadi itulah sebabnya yang menyebabkan dia bangun, dan tidak disebutkan bahwa dia betul-betul mati. Ini salah satu teori dari Calbert. Kemudian, D.H. Lawrence menulis buku tahun 157, 1929, itu Yesus lari ke Mesir, dan jatuh hati kepada Dewi Isis, katanya. Tahun 1982, ada satu buku namanya, Holy Blood, Holy Grail. Jadi Pontius Pilatus itu disuap agar Yesus dilepaskan sebelum dia mati. Dan itulah yang menyebabkan dia masih kelihatan hidup dan bertemu dengan murid-muridnya. Jadi banyak sekali teori-teori ini, dan saya hanya berikan lima di sini, tetapi ada tulisan-tulisan yang lain yang meragukan kematian Yesus dan meragukan kebangkitan. Yang mereka meragukan adalah bangkit. Bagaimana orang mati itu bisa bangkit kembali. Nah, itulah sebabnya untuk menjawab ini semua, kita akan mempelajari akan berbagai macam pelajaran penting. Oke. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Kebangkitan Yesus itu adalah merupakan pusat dari iman Kristen. Jadi pusat iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Sebelumnya, mereka itu, murid-murid itu ya biasa-biasa mereka sedih-sedih dan sebagainya, tetapi Yesus bangkit. Maka itu memberikan satu semangat yang luar biasa sekali untuk mereka mulai mengabarkan bahwa Tuhan mereka itu adalah guru mereka itu sudah mati, tapi sudah bangkit. Itu yang mengabarkan sampai adanya kekristenan sekarang ini di seluruh dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus melambangkan kematian di dalam Yesus dan kebangkitan hidup baru. Jadi yang tidak bisa disangkal sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada kekristenan bila tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus. Dan pelajar ini harus jadi pengalaman untuk kita semua. Dan inilah hal yang sangat penting untuk kita alami, bahwa kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang mengampungi dosa kita, tetapi sebagai Tuhan kita yang bertahta di dalam hati kita masing-masing. Baik. Ayat hafalan. Siapa yang membaca ini? Joika. Saya membaca ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita lihat satu hal yang sangat penting sekali, sebab orang takut mati. Umumnya, kenapa orang takut mati? Sebab tidak tahu apa yang terjadi di seberang kemutian. Ada yang katakan bisa masuk neraka, atau mungkin masuk surga, atau masuk purgatoria, segala macam teori. Kemudian dalam keadaan seperti ini, Yesus mengatakan bahwa dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dengan demikian kita tidak perlu takut. Dan dikatakan bahwa ia telah mati, namun ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi satu jaminan kekristenan yang sangat penting, bagi kita sebagai orang Kristen. Baik. Nah, kita coba bagi pelajaran itu dalam tiga kelompok yang sangat mudah untuk dipengerti. Dari semua pelajaran yang ada, kita coba syarikan. Kematian dan pengeburan Yesus. Kemudian kebangkitan Yesus. Kemudian kemenangan kita di dalam Yesus. Dan itulah yang kita akan coba dalami. Yang pertama, apakah bukti kematian Yesus? Oke. Jadi oleh sebab ada hanya tuduhan-tuduhan bahwa Yesus itu tidak mati, jadi kita coba lihat beberapa ayat tersebut. Baik, siapa yang baca di samping Joy, ada yang lain? Irma ada. Baik, saya bantu pendeta. Oke, silahkan Kristen. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematakan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematakan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes 19, 32-34. Oke, terima kasih. Jadi Yesus tidak dipatahkan kakinya sebab dia sudah mati. Nah sekarang, kenapa orang itu harus dipatahkan kakinya? Nah sesuai dengan Mayo Clinic, disebutkan bahwa kalau misalnya orang itu dikayu salib, itu yang sangat menderita adalah pada saat dia bernafas, khususnya mengeluarkan nafas. Mengeluarkan nafas itu... Apa namanya? Apa namanya? Mengeluarkan nafas itu menyebabkan rentangan kaki, yang menekan dia punya syaraf-syaraf di tangannya dan juga di kakinya. Jadi sengaja dipotong kakinya supaya orang itu tidak bisa bernafas dengan baik. Jadi kalau misalnya tidak bisa bernafas, dia akan mati cepat oleh sebab tidak bisa bernafas. Jadi yang lainnya itu masih belum mati dan dipatahkan kakinya supaya cepat mati. Tetapi Yesus sudah mati. Tetapi jadi tidak dipotong kakinya. Namun, proyek itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengarir keluar air dan darah dan air. Ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul mati. Jadi tidak sesuai dengan saya berikan tadi lima teori yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu palang. Jadi apa yang penting di sini adalah Yesus mati lebih cepat dari yang diduga. Kematian setelah kehancuran hati merasa terpisah daripada ala Bapak. Yesus benar-benar mati tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Sekarang, kematian dan penguburan Yesus. Bagaimana Yohanes mencatat penguburan Yesus dengan terperinci? Oke, Joy? Yohanes 19, ayat 38-41. Sesudah itu, Yusuf dari Arimathea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nicodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalipkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Oke, terima kasih. Jadi ini sangat jelas sekali yang digambarkan oleh Yohanes tentang proses bagaimana ia itu diguburkan. Sampai disebutkan tempatnya. Yang disitu ada ada taman. Kebetulan kami baru dari Israel. Ini salah satu yang dikunjungi adalah yang disebut Garden Doom. Yang diduga disitulah Yesus diletakkan. Dan disitu ada taman. Garden Doom. Dan kami kumpul disitu dan mengadakan perjemuan kudus bersama-sama. Nah, jadi apa yang dituduhkan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kemati dan tidak dikuburkan dan sebagainya itu adalah satu hal yang salah. Nah, kita coba lihat gambaran Matius menambahkan catatan mengenai penguburan Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus betul-betul mati. Silahkan. Kristi. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimathea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah iya. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Jadi kembali ini menggambarkan bahwa betul-betul Yesus sudah menjadi mayat pada saat dia dikuburkan. Oke, jadi ini orang kaya Arimathea Yusuf Arimathea menjadi murid Yesus juga. Ini satu pelajaran yang sangat penting bahwa rupa-rupanya ada orang yang tadinya adalah menyembunyikan diri sebagai murid Yesus setelah waktu Yesus mati dia muncul keluar. Jadi salah satu adalah Yusuf Arimathea dan juga yang satu adalah Nikodemus. Baik, berikan berapa menubuat yang menunjukkan kemenangan Yesus atas kematian. Jadi Yesus akan mati itu dia sudah katakan lebih dahulu. Yohanes 2 ayat 19 dan sampai 22. Silahkan, Joy. Jawab Yesus kepada mereka, rombak baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimasukkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah karena kitab suci dan akan perkataan yang telah dicapkan Yesus. Oke. Jadi Yesus sudah mengatakan dan Yesus mengetahui bahwa dia akan mati kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan dia sudah katakan lebih dahulu. Oke. Nah, berikan beberapa penubuatan yang menunjukkan kemenangan Yesus atas kematian jadi satu ayat yang lain adalah Matius 16 ayat 21. Kristi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak peneritaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Matius 16 ayat 21. Oke. Jadi satu hal yang menarik adalah bahwa murid-murid itu mungkin tidak memperhatikan Yesus sudah katakan dia akan mati. Dia akan dibunuh dan bangkit pada ketiga. Tetapi waktu Yesus itu betul-betul mati dan bangkit mereka tetap ragu. Tidak ingat. Menunjukkan bahwa bagaimana orang kadang-kadang mendengar tetapi tidak memperhatikan. Baik. Sekarang kita coba lihat tentang kebangkitan Yesus. Sebetulnya lebih lengkap dari dalam Matius 28 ayat 1-8 tetapi kita coba ambil beberapa ayat intinya itu ayat 5-7. Oke. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disahatkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahuli kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana malaikat yang menyampaikan. Jadi kita sekarang mau coba lihat saksi-saksi. Oke. Dan kita lihat di sini malaikat menyampaikan. Jadi saksi bahwa dia dibangkitkan. Kemudian kita coba lihat lagi yang berikut saksi yang berikut. Yohanes 20 ayat 1-3 dan 9 Ia berlari-lari eh sorry pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah dikatakan Bapak Yesus itu akan mati tiga hari kemudian bangkit. Oke. Tetapi mereka tidak ingat itulah sebabnya yang mereka sampai saat itu mereka masih belum sadar apa yang terjadi. Oke. Baik. Apakah sambutan dari murid saat mendapatkan bahwa kuburannya kosong? Ya. Kita lihat Lukas 24 N4-8. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup? diantara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang katakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ingatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Oke. Jadi kembali mereka menyampaikan tentang apa yang telah terjadi dan mereka baru teringat akan apa yang Yesus katakan lebih dahulu. Nah sekarang banyak orang tidak percaya mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Apakah bukti jelas yang Anda dapat berikan kepada mereka? Ini bisa dirundingkan diantara anggota kelas kemudian beberapa poin yang bisa disampaikan mungkin adalah misalnya Alkitab mengatakan. Kalau kita percaya kepada Alkitab maka kita percaya kalau kita sudah percaya kepada Alkitab maka kita percaya Bapak Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat jelas. Kemudian salah satu bukti yang lain ada satu poin yang saya pernah baca beberapa puluh tahun lalu poin yaitu bahwa orang itu tidak bisa membohong untuk jangka waktu yang lama. Jadi dalam hidupnya akan terbetik sesuatu apa namanya sesuatu pengakuan bahwa orang itu bohong. Ini murid-murid Yesus di samping yang murid-murid itu yang sebelas Judas tidak masuk tetapi ada juga orang-orang yang lain mereka itu sudah melihat Yesus bahkan disebutkan nanti 500 orang yang bisa melihat Yesus. Jadi kemudian mereka kabarkan kalau itu adalah berita kebohongan bagaimana misalnya murid-murid itu akan bohong untuk puluhan tahun. Itu adalah satu perkara yang tidak memungkinkan sebab orang kalau bohong itu akan tiba pada satu saat bahwa dia itu sudah bersalah. Tetapi ini menunjukkan sesuatu hal yang benar oke bahwa mereka betul-betul melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Oke salah satu poin yang lain adalah bagaimana bahwa Yesus itu juga kebangkitannya itu adalah merupakan lambang daripada kebangkitan hidup kita untuk menjadi manusia yang baru. Jadi begitu banyak Kristen di dunia ini menunjukkan kebenaran daripada peristiwa tersebut. Nah bagaimana pemimpin Yahudi memberikan sambutan kepada berita mengenai kebangkitan Yesus dan kubur yang kosong? Silahkan. Ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahuan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini. Oke sampai sekarang ini kapan itu sampai buku Matthew itu ditulis. Nah kita bukankah ini satu kebohongan menunjukkan bahwa bagaimana penjagaan itu tidak ketat. Bagaimana yang mereka jaga tidak mereka tidak membuatkan tugasnya dengan baik tetapi hanya untuk mendapatkan uang maka mereka mengabarkan Bapak Yesus itu dicuri. Kembali menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar sudah bangkit. Nah sekarang apakah yang kita dapat pelajari pertemuan antara Yesus dan Maria? Silahkan join. Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis siapakah yang kau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya kata Yesus kepadanya Maria mari berpaling dan berkata kepadanya Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru kata Yesus kepadanya jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya Yohanes 20 ayat 11 sampai 19 terima kasih jadi luar biasa Tuhan menampakkan diri yang pertama kali justru adalah kepada Maria Maria Magdalena seorang yang pernah mempunyai masa hidup yang gelap tetapi betul-betul bertobat dan betul-betul menjadi murid Yesus yang baik tradisi menyebutkan bahwa akhirnya dia menjadi seorang misioneri menuju ke Roma nah jadi menunjukkan bahwa betul-betul Yesus telah memperlihatkan diri dan ini juga merupakan suatu jawab bahwa orang mati waktu Yesus mati itu tidak langsung dia ke surga menjawab kepada argumentasi yang terjadi dalam Lukas 23 yang menyebutkan tentang sesungguhnya pada hari ini aku berkata kepadamu engkau akan bersama dengan aku dalam kerajaan surga jadi hari ini maksudnya adalah pada hari itu Yesus berbicara tetapi bukan berarti bahwa hari itu dia ke surga sabtia masih belum ke surga tiga hari kemudian baik apakah catatan buku lukas pertemuan murid dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus kita ingat perjalanan oke silahkan kata kata mereka seorang kepada yang lain bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Jerusalem disitu mereka mendapati kesebelas murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Lukas 24 dari 30 sampai 33 jadi ini pengalaman daripada Nicholas salah satu murid jadi Dugan adalah salah satu daripada 70 murid jadi bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus bercakap-cakap dan Yesus memberikan penjelasan bahwa bagaimana Mesias itu akan adanya sudah datang kemudian mati dan bakit kembali dan sebagainya akhirnya untuk membuka pikiran mereka makanya dikatakan bukan hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan firman Tuhan harus membuat orang berkobar-kobar mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan jadi menerangkan kitab suci kepada kita kita harus banyak berdoa waktu menerangkan firman Tuhan bisa membuat hati berkobar-kobar yaitu rindu kepada kendak Tuhan jadi Tuhan menunjukkan diri oke nah sekarang mengapa para murid itu menjala ikan apa yang seharusnya mereka perbuat silahkan maka maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan kata Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti baris 1 ayat 1 sampai 14 jadi kembali menunjukkan bagaimana Yesus bertemu ya artinya sesudah kebangkitannya dengan murid-muridnya nah sekarang apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai Yesus yang telah bangkit kita coba lihat lebih lanjut disini sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan diri mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal selanjutnya ia menampakkan diri kepada Jakobus kemudian kepada semua rasul 1 Korintus 15 3-7 oke jadi kita coba lihat ini adalah pentingnya kebangkitan Yesus kita lihat berapa itu Yesus benar-benar sudah bangkit jadi disini kita bisa lihat ya akan summary-nya ini adalah pentingnya dari segi historis bahwa betul-betul Yesus sudah sudah bangkit oke jadi ada 10 poin yang kita coba berikan disini kedua malaikat dikubur yang kosong berkata kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lain bahwa Yesus sudah bangkit itu yang pertama oke yang kedua tetapi sesegera Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka dan mereka menyembah dia kita lihat ayat-ayatnya kemudian kemudian poin yang berikut yang menampakkan diri pula kepada Petrus dan kepada dua orang murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus yang hatinya membarah ketika ia berbicara dengan kepada mereka kemudian yang berikut adalah ketika Yesus datang di ruang atas ya para murid merasa seram dan ketakutan tetapi kemudian dipenuhi dengan sukacita dan kagum dengan apa yang telah terjadi ada yang menyebabkan kebetulan ini adalah hari Minggu ya hari pertama dan menggunakan ayat ini seakan-akan Bapak Yesus sudah merubahkan hari pertemuan hari saat ke hari Minggu sebab mereka kumpulnya pada hari Minggu padahal mereka itu kumpul sebab ketakutan kemudian seminggu kemudian Yesus datang lagi di ruang yang sama tanpa membuka pintu dan bahkan Thomas pun percaya kepada kebangkitannya oke kemudian selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya Yesus telah dilihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus ini dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dan oleh Jakobus ayat yang ke-7 kemudian ya poin yang kelanjutannya Yesus Yesus bergabung dengan beberapa murid di tepi danau Galilea dan sarapan dengan mereka diikuti dengan berbicara kepada Petrus yang ke-7 mungkin ada lagi penampakan dari Yesus sebelum yang terakhir pada kenaikannya Paulus menganggap dirinya juga sebagai saksi dari Kristus yang bangkit yang menampakan dirinya kepadanya di jalan menuju ke Damascus kita ingat waktu Yesus berkata kepadanya mengapa engkau menganiayakan aku dan sebagainya kemudian ketika murid-murid pertama kali memberitahu Thomas yang tidak hadir bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit reaksinya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam luka paku itu dan mencucukan tangan ke dalam rampung itu sekali-kali aku tidak akan percaya tetapi satu minggu kemudian ketika Yesus kembali menampakan dirinya di hadapan para murid sekarang dengan Thomas berada di antara mereka Yesus berkata kepadanya taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah kemudian Thomas mengakui ya Tuhan dan Allah kata Yesus kepadanya Thomas karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya mudah-mudahan kita termasuk ya di dalam kelompok yang walaupun tidak melihat tetapi kita percaya baik nah sekarang mengapa realitas kebangkitan Yesus dari kematian demikian penting untuk hidup kita sekarang silahkan ini dari 2 Korintus 15 ayat 12 kita bahas hanya 12 sampai 14 saja jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu jadi kalau tidak dibangkitkan sia-sia pemberitaan kita jadi tidak ada kekristianan boleh dikatakan kita tidak mengabarkan sebab pekabaran kebangkitan Yesus itulah yang merupakan inti daripada pekabaran kita nah sekarang pentingnya kebangkitan Yesus tadi dari segi historis yang menunjukkan bahwa betul-betul di situ bangkit sekarang kita coba lihat dari segi teologis yang pertama jika tidak ada kebangkitan orang mati maka Yesus pun tidak dibangkitkan yang kedua jika Kristus tidak dibangkitkan maka pemberitaan kita sia-sia tiga jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita kata Yunani kenos juga berarti tidak berguna atau kosong iman kita kehilangan isi dan kekuatannya jika Yesus masih mati kemudian nomor empat jika Kristus tidak dibangkitkan maka orang mati tidak akan dibangkitkan tidak akan ada pengharapan setelah kematian jadi ini satu poin yang sangat penting sekali kemudian nomor lima jika Kristus tidak dibangkitkan kita adalah saksi palsu tentang Allah karena kita bersaksi tentang Allah yang membangkitkan Kristus jadi Yesus jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian maka gambaran Allah dan karakternya dibelokan dan kita salah menggambarkan dia namun Bapak dengan jujur membangkitkan Yesus dan kematian oke kemudian poin yang ke-6 jika Kristus tidak dibangkitkan iman kita sia-sia artinya sifat ini matayos ya Yunani adalah tidak berharga iman kita kepada Allah tidak akan memiliki relevansi terhadap kehidupan kita jadi tidak berharga kita punya iman jika Kristus tidak dibangkitkan tidak ada pengampunan atas kesalahan kita dan kita tetap berada di dalam dosa sebagai orang berdosa kita hanya pantas dihukum mati yaitu mati untuk selama-lamanya kemudian jika Kristus tidak dibangkitkan maka tidak ada kebangkitan orang mati di antara di dalam Kristus dan dengan demikian tidak ada hidup kekal kemudian nomor 9 jika Kristus tidak dibangkitkan dan jika hanya dalam hidup ini kita dapat berharap kepada Kristus maka kita adalah orang-orang yang paling malang dikatakan Paulus menggunakan kata Yunani Elinios yang berarti sengsara jadi jika kita hanya memiliki ajaran spiritual yang bagus tentang Yesus yang hanya berkaitan dengan kehidupan dunia ini kita paling sengsara menurut Paulus karena Yesus dibangkitkan dan mati sehingga kematian maupun tidak mau adalah nasib akhir daripada semuanya tapi kita bersyukur Bapak ada kebangkitan kemudian jika orang mati tidak dibangkitkan maka kita akan makan dan minum sebab besok kita mati semboyan kita dalam hidup haruslah apa namanya khabdiam artinya setidaknya mengalami sedikit kebahagiaan dan sukacita oke baik kita masuk kepada kemenangan kita di dalam Kristus oke bagaimana pentingnya kebangkitan bagi orang yang saleh bersama dengan kebangkitan Yesus silahkan dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang Matis 27 ayat 51 sampai 53 jadi rupanya waktu kebangkitan Yesus bukan hanya Yesus yang bangkit tetapi juga orang-orang kudus yang telah meninggal oke nah sekarang kita coba lihat ya poin yang penting tentang kebangkitan orang saleh gempa bumi menandai kematian Yesus dan satu lagi menandai kebangkitannya pada saat Yesus mati bumi berguncang batu terbelah ya terbuka tubuh dari banyak orang suci yang sudah memati dibangkitkan untuk hidup mereka keluar dari kubur setelah kebangkitan Yesus dan pergi masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang tiga orang suci itu ya dibangkitkan dimuliakan sebagai saksi kebangkitan Kristus dan sebagai bentuk dasar dari mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan terakhir dengan demikian tepat setelah kebangkitan Yesus banyak orang Yahudi yang mendapatkan bukti yang kuat untuk percaya dalam kebangkitannya dan kemudian menerima dia sebagai juru selamat mereka dimana banyak orang yang menerima termasuk banyak imam-imam ya itu kita lihat dalam kisah kawasan jadi selama masa kerjanya Yesus telah membangkitkan orang mati ia telah membangkitkan anak laki-laki dan seorang janda di Nain dan anak perempuan seorang penghulu dan Lasarus tetapi orang-orang ini tidak memakai sifat baka sesudah mereka dibangkitkan mereka masih di bawah kuasa maut tetapi mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan dan kisah kisah di bangkitkan kepada hidup yang kekal jadi seperti Lasarus karena akhirnya dia mati lagi jadi ini kita lihat hal yang istimewa dengan kebangkitan tersebut jadi mereka naik dengan dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang menyatakan bahwa kisah sudah bangkit dari antara orang mati dan kami bangkit dengan dia demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci telah diabadikan oke baik kita coba lihat apakah nubuat yang Yesus berikan pada saat mendekati kubur Lasarus silahkan ayat yang kedua maksudnya akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati jadi itu adalah satu nubuatan kemudian kebenaran apakah yang Paulus tekankan saat dia menyebut Yesus sebagai buah sulung dari antara mereka yang telah mati tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal baik jadi sekarang apa yang dimaksudkan dengan kata buah sulung oke persembahan buah sulung adalah praktek pertanian Israel kuno dengan makna keagaman yang mendalam itu adalah pengakuan suci dari Tuhan sebagai pemberi yang murah hati yang telah mempercayakan para penatelayannya dengan tanah tempat tanaman bertumbuh dan siap untuk dipanen buah sulung menandakan bahwa panen bukan hanya telah mulai tetapi juga memperlihatkan kualitas yang dihasilkan dalam menyebutkan krisis oke buah sulung atau dalam bahasa Yunani Aparche Paulus menggunakan kiasan dari bidang pertamian untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi seperti krisis seperti buah sulung atau rasa pertama dari hasil tanaman yang menatang menunjukkan seperti apa yang seluruh hasil panenan untuk tanaman itu jadi krisis sebagai buah sulung menunjukkan bahwa nantinya tubuh kita yang dibangkitkan ketika pada panen terakhir ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadiratnya jadi Yesus buah sulung itu berarti kita juga akan dibangkitkan satu waktu baik hal yang sangat ingat juga yang patut diingat tubuh manusia yang dimulihkan tetapi dia masih membawa tanda penyalibannya apa ini berarti bahwa anak-anak Allah yang telah dibangkitkan juga akan membawa tanda-tanda fisik dari penderitaan mereka dalam kasus Rasul Paulus apakah dia masih membawa duri dalam daging di dalam tubuh yang dimuliakan dan tanda-tanda milik Tuhan Yesus sampai pada kematiannya Paulus selalu membawa bersamanya di dalam tubuh tanda-tanda kemuliaan Kristus di mata yang telah dibutakan oleh cahaya surgawi tetapi ini tidak berarti bahwa dia atau orang tebusan yang dimuliakan lainnya akan dibangkitkan dengan tanda-tanda penderitaan mereka jadi tanda-tanda penyaliban atas dirinya tanda-tanda kekejaman ini akan dibawanya sampai selama-lamanya ini berbicara tentang Yesus setiap tanda paku akan menceritakan terlihat penebusan manusia yang ajaib dan harga mahal yang telah dibayarnya jadi ke surga kita akan melihat Yesus yang mengasih tangannya itu ada bekas kena paku jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus telah mengalami penderitaan untuk kita tapi bukan berarti kalau kita ke surga kita bawa tubuh kita jadi kita masih cacat dan sebagainya tidak demikian sebab hal kita menyebutkan bahwa kita akan diubahkan baik jaminan apakah Paulus berikan kepada orang Kristen di stasiun mereka mengenai mereka yang telah meninggal karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ini kami katakan kepada mu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahuli mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu pengkulu malaikat berseru dan sangka kalah alam berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit jadi ini jadi ini jadi ini ada suatu jaminan tentang kebangkitan orang yang mati beberapa ayat yang sudah itu 17 dan 18 yang masih hidup akan diubahkan dan bersama-sama mereka naik ke surga baik mengapa kebenaran ini adalah kabar baik untuk Anda sekarang ini ya Anda diskusikan ya yang jelas bahwa ya kita hidup dalam satu dunia yang berdosa setiap hari kita mengalami tantangan dengan segala macam duka cita atau sakit penyakit tadi malam kami ikut kumpulan berdua khusus untuk pendeta Johan Tumberante yang sedang ada di ICU di Denver oleh sebab sakit jadi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan sakit penyakit dan bahkan kematian namun mengetahui bahwa akan ada kebangkitan dimana tidak ada lagi penderitaan tidak ada lagi sakit penyakit adalah satu penghiburan untuk kita semua baik ini kutipan artinya hal yang sangat penting salib ini kesimpulannya salib adalah kemenangan Kristus atas dosa kematian dan iblis dan kebangkitannya adalah puncak peristiwa kebenangan itu kematian tidak dapat menahan Yesus karena dia tidak pernah membuka dosa dan tidak berdosa dalam semua tindakannya kematian Yesus adalah titik sentral dari pencapaiannya namun salib tanpa kebangkitan hanya akan menjadi filosofi indah dari pelayaran yang tidak memendingan diri dan tidak memiliki arti keselamatan lebih jauh lagi salib tanpa kebangkitan akan menjadi satu pertunjukan kasih pengorbanan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan membawa solusi yang menentukan untuk masalah dosa dan kematian tidak mampu memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya kemudian kebangkitan Kristus sangat penting karena kebangkitannya orang benar juga bisa dibangkitkan dia memiliki dan adalah kunci untuk membuka semua kubur lainnya Rasul Paulus menjelaskan kebenaran tentang Yesus ialah kepala tubuh dan yaitu jemaat ialah yang sulung dan yang pertama bangkit dan yang orang mati sehingga yang lebih utama dari segala sesuatu baik Kristus memegang posisi yang unik dan tidak tergantikan dan otoritas karena ia adalah pencipta dia mengalami kebangkitan dari kematian sebagai hasil kerjasama dengan semua Trinitas dia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian karena ia mengalahkan maut meskipun beberapa dibangkitkan kepadanya seperti Musa dan Lasher mereka dibangkitkan hanya untuk mengantisipasi kematian Kristus yang menang baik kehidupan dan kematian dan kebangkitan Kristus yang sempurna adalah penyebab kehidupan baru bagi orang yang percaya kepadanya tanpa kematiannya tidak ada hidup yang kekal seperti melalui Adam datang kematian demikian juga melalui Yesus datang juga kebangkitan orang mati dan dalam dia semua orang akan dihidupkan kembali Kristus ya yang adalah sumber ya Good morning Good morning Bu Catherine Hello 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 Kristus adalah yang selung dari orang yang telah meninggal Baik Boleh tolong baca ini Kristi baca kutipan dari dari The Self-Age Suara yang berseru dari salib sudah selesai kedengaran diantara orang mati suara itu menembusi dinding kubur dan memanggil orang yang tidur untuk bangkit demikianlah akan terjadi bila suara Kristus akan kedengaran dari surga suara itu akan menembusi kubur yang tidak berpalang dan orang mati dalam Kristus akan bangkit pada waktu juruselamat bangkit beberapa kubur terbuka tetapi ketika ia datang kedua kalinya semua orang mati yang mulia itu akan mendengar suaranya dan akan keluar kepada hidup yang mulia dan baka kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya dan memuliakannya dengan dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama bukan saja di dunia ini tetapi juga di dunia yang akan datang ya luar biasa sekali janji Tuhan yang akan terpenuhi baik pertanyaan aplikasi bagaimana Anda menyampaikan pentingnya kebangkitan kepada orang yang tidak mengenali Yesus ya diskusikan bagaimana sikap Anda bila merenungkan kebangkitan dari kematian Yesus dari kematian bagaimana Anda menjelaskan tentang kebangkitan orang yang saleh waktu Yesus datang kedua kali terhadap mereka yang percaya bahwa orang mati sudah ada di surga semuanya baik apa yang Anda dapat buat menolong orang lain dengan pelajaran ini minggu depan baik sudah-sudah sekalian itu kita punya pelajaran silahkan untuk pertanyaan saya lihat ada beberapa pertanyaan di dalam ya untuk pertanyaan sudah ada pertanyaan di kolom chat dan juga sudah ada yang resen akan kami bacakan ini ada pertanyaan pertama namun karena tidak berhubungan nih pendeta dengan materi mungkin nanti akan di jawab di sesi yang berbeda mungkin ya pendeta mengenai country living disini pertanyaan kalau kita sempat ada waktu boleh juga saya jawab mengenai masalah ini oke atau mungkin nanti di akhir kali ya pendeta kalau sempat pertanyaan dari Ibu FIPO Musa yang mati duluan dan naik ke surga tapi kenapa Yesus yang dikatakan buah sulung dari yang bangkit dari orang mati dan naik ke surga silahkan pendeta ini adalah satu pertanyaan yang bagus yang penting disini adalah mengapa sampai Musa itu bisa dibangkitkan yang menyebabkan Musa itu dibangkitkan oleh sebab akan ada kebangkitan Yesus yang akan datang jadi itu jadi pandangan ke depan jadi itu merupakan satu contoh bahwa akan ada kebangkitan Yesus jadi yang menyebabkan kenapa Yesus itu tetap sulung oleh sebab yang membuat Musa itu bisa bangkit oleh sebab Yesus juga akan dibangkitkan kemudian Tuhan memberikan juga Musa sebagai suatu teladan daripada orang yang mati dan akan bangkit ya lambang untuk kita ya sedangkan Elia adalah bangka daripada orang yang tidak pernah mati tetapi dia diubahkan jendela pernah mati diubahkan waktu Yesus datang baik kembali oleh sebab Yesus kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah yang menyebabkan Musa itu juga bisa bangkit terima kasih pendeta pertanyaan saya yang kedua ada di paling bawah tapi saya boleh tanya sekarang ya orang Advent dosa nggak membuat ibadah 40 hari setelah keluarga kita meninggal dunia karena disini selama saya ada di Kota Memangu selalu saya mendapat undangan dari anggota 40 hari setelah meninggal setahu saya agrin nggak membuat ritual ini cuma ada penghiburan kan terima kasih pendeta artinya kita tidak mengatakan bahwa itu berdosa kalau orang mau adakan kebaktian nggak masalah apakah orang adakan kebaktian sudah 40 tahun apakah sesudah bukan 40 hari kemudian atau mengadakan kebaktian sesudah 10 hari atau mengadakan kebaktian sesudah 1 tahun itu tidak tidak masalah bukan masalah waktu tetapi selama mengingat bahwa orang yang mati itu tetap tidak tahu apa-apa jadi jangan langsung memikirkan bahwa sesudah 40 hari kemudian orang itu akan naik ke surga seperti yang diajarkan oleh ada gereja yang mengajarkan jadi sama seperti Yesus jadi sudah 40 hari baru dia masuk ke surga itu tidak demikian orang yang mati dia tidur kapan sampai Yesus datang kalau orang mau kebaktian membuat kebaktian hari ke-39 hari ke-38 hari ke-41 itu tidak mengandung makna teologis tetapi artinya kebaktian adalah untuk menghibur kepada orang yang kedukaan jadi Anda bisa buat itu pada hari yang ke-11 atau hari yang ke-15 tidak masalah tetapi memberikan suatu jaminan kepada kita bahwa orang yang mati itu akan bakit kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jerry laluian orang saduki tidak percaya kebangkitan apakah dengan kebangkitan Yesus dan juga mujizat kebangkitan yang dilakukan Yesus dan murid Yesus dapat mematakan kepercayaan mereka atau apa ada tulisan atau histori mengenai orang saduki mengakui kebangkitan Yesus gimana pendeta bukan hanya saya percaya ada yang dari kedus saduki yang akhirnya bertobat bahkan ada tradisi yang menyebutkan bahwa yang apa namanya yang ada yang menyalipkan Yesus juga akhirnya orang yang mendengar suara bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah kemudian orang itu akhirnya bertobat menjadi Kristen kemudian akhirnya menjadi misioneri dan mati sebagai martir jadi diakui oleh tradisi jadi siapa saja yang semula menolak sekalipun bisa saja terjamah untuk menerima kebenaran oke terima kasih pendeta semoga jelas untuk jawabannya kemudian ada pertanyaan lagi sebentar dari Bapak Wijaya sama sahabat pendeta kuntaraf kita mengetahui pada waktu Yesus di dunia Yesus terdiri dari dua unsur unsur kemanusiaan dan unsur kealahan 100% Allah 100% manusia pada waktu Yesus mati yang kita percayai bahwa kemanusiaan Yesus yang mati sedang kealahan tidak mati jadi bagaimana kita yakini bahwa Yesus itu mati benar-benar mati sedang kealahan Yesus tidak mati pada waktu kemanusiaan Yesus mati dimana kealahan Yesus ini pertanyaan ya pendeta oke bagaimana kita yakin yakini bahwa Yesus itu mati benar Yesus mati benar sebab tidak bernafas lagi dan istilah yang diberikan adalah tidur jadi orang-orang mati itu adalah dalam keadaan tidur dan tidur dia tidak bernafas lagi sampai kedatangan Tuhan tetapi kealahannya tidak mati kenapa makanya dia bangkit Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri jadi kita sebutlah Bapak kealahan yaitu dalam keadaan beristirahat tetapi bukan berarti Bapak kealahan itu mati yaitu yang menyebabkan dia bisa bangkit oke terima kasih penita pertanyaan selanjutnya ini dari Saudara Wuyung Setiantok shalom sama sahabat Pak penita Kuntaraf bagaimana agar kebangkitan Kristus menginspirasi kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran walau mungkin kita harus menderita apa yang kita lakukan agar kita mendapat bagian bersama orang-orang mati yang percaya yang dibangkitkan pada kedatangan kedatangan Yesus yang kedua apa yang kita harus buat misalnya katakan bahwa kita harus ambil waktu untuk merenung renungkan selantiasa paling sedikit satu jam satu hari tentang penderitaan Yesus atau hidup Yesus tetapi dikatakan khususnya saat-saat terakhir daripada kehidupan Yesus jadi misalnya dari Getsemani sampai Golgotha jadi lebih banyak kita merenungkan maka Alkitab mengatakan bahwa orang itu akan selalu disegarkan kemudian akan ada satu kekuatan untuk membentuk kasih Tuhan jadi seorang dapat lebih kuat jadi bukan hanya setia tetapi setia dalam kekuatan dalam menghidupkan akan kedatangan Tuhan jadi manusia itu dapat berubah dengan kuasa Tuhan jadi pengorbanan Yesus itu adalah satu kuasa yang dapat mengubah kita untuk tetap bertahan sampai kesudahan terima kasih pendeta pertanyaan berikutnya tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Evipeo kemudian ini dari Bapak John Parhusip ada dua kebangkitan pada waktu Yesus disalid Matius 27 ayat 52 ini tambahan atau pertanyaan ya mungkin ini silahkan menanggapi mengenai ini oh ini Bapak John Parhusip silahkan Bapak John jadi ada dua kali kelihatan kebangkitan orang kudus pertama pada waktu Yesus mengatakan sudah selesai dan juga pada waktu Yesus bangkit ada juga orang kudus bangkit dari kubur yang disebutkan adalah bahwa bangkit kemudian memberitakan sesudah Yesus bangkit jadi apakah itu kebangkitannya itu adalah persis pada saat Yesus dikayu palang kalau kita lihat kepada roh nubuah cenderung untuk menyebutkan bahwa itu kebangkitan pada saat Yesus juga bangkit tetapi ayat Alkitab menyebutkan bahwa Yesus bangkit tetapi disebutkan lebih lanjut pada saat Yesus bangkit kemudian mereka baru berkunjung ke dalam kota untuk menampakkan diri oke terima kasih pendeta ini dari saudara Pardo Matius 27 ayat 52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit ayat 53 dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur dan seterusnya apakah ini berarti bahwa orang kudus yang telah meninggal tersebut bangkit dalam arti bangkit dari kematiannya namun belum keluar dari kuburnya dan baru keluar dari kuburnya pada saat sesudah kebangkitan Yesus itu mungkin saja yang terjadi artinya sudah bangkit tetapi belum menampakkan diri tetapi kita harus ingat ini adalah catatan dari Matius jadi tidak selamanya catatan daripada Matius itu atau catatan daripada penulis Alkitab itu secara lengkap menggambarkan dengan apa yang terjadi jadi apakah itu dia tetap dikuburan tetapi dia sudah bangkut apa terjadi apa yang terjadi selama tiga hari kita tidak tidak tertulis maka kita tidak bisa untuk coba menggunakan satu spekulasi sambil contoh untuk 40 hari Yesus itu berada di bumi sesudah kebangkitannya sebelum dia naik ke surga nah sekarang apa yang terjadi dari hari pertama hari kedua ketiga dan empat kan kita tidak tahu artinya penulis Alkitab itu tidak menggambarkan dengan sangat terperinci hanya menyebutkan seperti Paulus dia menyebutkan maling sedikit kepada 500 orang yang artinya menampakkan diri tetapi secara mendetail kita tidak tahu itulah sebabnya dengan hal yang sama saya tidak bisa untuk mengatakan bahwa dia hanya di kuburan saja baik terima kasih ini pertanyaan sebentar ya oh ini tadi sudah ya yang Bapak John Pak Rusip ini dari Saudara Sani pada Yesus mati banyak orang kudus bangkit tapi nanti dibangkitkan pada saat Yesus bangkit apakah selang Yesus dalam kubur orang kudus belum keluar dalam kubur itulah yang saya sudah barusan sampaikan barusan ini kan penjelasan saya tadi sudah termasuk kepada apa yang ditanyakan ini ini pertanyaan dari Bapak Daniel Sitompul di buku Sekolah Sabah Cateri Rabu bekas luka paku di tangan Yesus dan juga bekas tombak di lambung Yesus kok lukanya tidak menutup tanda sembuh tetapi tetap ada bekas lubang paku dan lubang bekas tombak sehingga Thomas mencocokkan jarinya apakah ada makna khusus tentang hal ini mohon pencerahannya makna khusus adalah bahwa ini menunjukkan Bapak Yesus sudah pernah sudah pernah menderita ini merupakan suatu bukti akibat daripada dosa itu menunjukkan bahwa bukti kepada Thomas bahwa dia adalah Yesus yang sama yang telah mati dan dia telah bangkit kembali tetapi ini akan merupakan suatu tanda sampai kepada surga menunjukkan Bapak inilah yang telah dosa buat kepada juruselamat ini pertanyaan dari tadi saudara Sania bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan if you believe in God you're afraid of him but if you're an atheist you're free no more fears no heaven no hell welcome to the reality and normal life ini bagaimana Mendita tadi ada yang menguatkan di bawah Bapak Foxe Gerungan atheist benar no heaven tapi pasti dapat hell mungkin ada pencerahan dari Mendita mengenai hal ini kita katakan Bapak orang atheist itu salah untuk mempunyai pandangan demikian kita tidak takut kepada Tuhan sama seperti orang yang takut anjing untuk lari-lari kalau dikejar anjing kita punya takut itu adalah menghormati menghargai dan kagum kepada apa yang Tuhan katakan takutlah kan Allah dan sembah jadi anak-anak takut kepada orang tua bukan oleh sebab dia takut dalam arti takut dihukum tetapi takut dalam arti menghormati jadi kalau katakan bahwa orang Kristen percaya jadi sampai takut itu itu adalah satu hal yang salah tetapi justru kita bukannya takut menghormati tapi kita mempunyai kasih sayang mengasihkan juru selamat dan kita mempunyai kehidupan yang boleh mempunyai sukacita di dunia ini sebab takut dalam arti menghormati dan ingin untuk menurut kendak Tuhan itu yang berguna untuk kita sendiri jadi mereka bebas jadi artinya apa bebas mau makan apa saja silahkan kemudian kehidupan yang tidak bermoral silahkan tetapi apa yang terjadi mereka menderita bukan hanya menderita di surga nanti surga itu soal nanti tetapi menderitaan itu bisa dialami di dunia ini kalau orang-orang tidak pernah bertarak oleh sebab tidak takut Tuhan maka dia akan lebih cepat mati atau kalau misalnya kadang-kadang yang kasihan adalah dia masih tidak sakit tetapi tidak mati tidak hidup living vegetable artinya seorang yang seperti kena stroke harus puluhan tahun dilayani oleh orang lain yang menderita itu yang kadang-kadang saya merasa lebih bagus mati daripada hidup jadi takut akan Tuhan menyebabkan kita bisa memilih makanan yang baik dan hidup lebih penuh dengan sukacita jadi saya tidak takut kepada Tuhan saya merangasih akan Tuhan dan Tuhan yang mengubah hidup saya sampai bersukacita di dalam Tuhan jadi jangan merasa hukum Tuhan itu untuk membatasi kita itu hukum Tuhan untuk to protect the society and to protect ourselves jadi kita dapat lebih sehat lebih damai coba bayangkan kalau tidak ada hukum yang ketujuh jangan kamu berzinah orang-orang rumah tangga itu kan hancur berantakan jadi sampaikan kepada saudara punya teman yang ateis bahwa kita mengasih Tuhan dan yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan kita sendiri terima kasih pendeta untuk penjelasannya bahwa peraturan itu karena Tuhan sayang kepada kita ya ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lina Raku jam berapa Yesus disalibkan pendeta jam 12 12 siang mati jam 3 dan itu adalah satu acara dimana biasa dibuat waktu penyembahan daripada penyembahan daripada korban adalah waktunya sangat tepat sekali terima kasih pendeta ini dari saudara Erik kemanakah perginya orang-orang yang bangkit dari kubur bersamaan saat Yesus bangkit apakah naik ke surga atau mereka tetap hidup di dunia sesudah kebangkitan Yesus sesudah penapakan diri itu mereka masuk ke surga dan itulah sebabnya waktu ditanyakan tentang interpretasi Alkitab tentang 24 tua-tua yang ada di surga dalam gambaran buku Wahyu maka salah satu interpretasi adalah mereka adalah orang kudus yang sudah naik ke surga pada waktu kebangkitan Yesus sudah jelas terima kasih pendeta ini dari saudara lewi selamat sahabat pak pendeta kalau Musa mewakili orang yang mati dan Elia mewakili orang yang hidup lantas Henok mewakili siapa mohon pencerahannya terima kasih ya Henok adalah mewakili orang yang bersahabat dengan Allah yang langsung naik ke surga oke terima kasih pendeta ini dari saudara Febo pada saat pada waktu Yesus masih hidup di dunia ini tinggi badannya sebagai orang Yahudi mungkin sekitar 1,8 meter tapi ketika dia datang kedua kali tinggi badannya waktu bertemu Adam adalah lebih tinggi sedikit dari Adam yang diperkirakan tingginya sekitar 3 meter kapan tinggi badan Yesus bertambah tinggi itu Feby ini saya tidak tahu informasi Anda dari mana oleh sebab yang kita tahu bahwa Adam itu lebih tinggi daripada Yesus ya jadi begitu diciptakan dunia diciptakan dunia ini kemudian Adam dan Hawa itu diciptakan maka semuanya itu serba sempurna dan sebelum ada dosa maka dia itu jauh lebih kekar dan proporsionate seimbang badannya dan sebagainya dan badannya itu ya kekar tetapi oleh sebab dosa justru tubuh manusia itu bukan hanya umurnya makin pendek tubuhnya pun makin pendek kenapa oleh sebab dosa dan dan keadaannya jadi seperti kepintaran daripada Adam dan Hawa kepintaran Adam itu sekitar 20 kali dari orang yang terpintar di dunia ini jadi secara mental itu luar biasa secara tubuh pun apa kekar dan sebagainya tetapi akibat dosa manusia makin lama makin lemah tubuhnya makanya pada saat bersanding bersama-sama Adam dengan Yesus bisa kelihatan bagaimana Adam yang kedua Yesus disebutkan sebagai Adam kedua itu kelihatan lebih kecil daripada Adam yang pertama menunjukkan adanya dosa yang telah mempengaruhi akan manusia jadi informasi Bapak bahwa Yesus itu lebih tinggi dari Adam saya rasa harus di koreksi harus dilihat sumbernya dari mana iya peneta terima kasih untuk pencerahannya peneta ini ada dua saudara yang recent mungkin kita boleh minta untuk start videonya Bapak James Tambun silahkan Bapak James Halo salam selamat malam selamat hari sahabat selamat sahabat selamat malam selamat pagi dan selamat sahabat saya langsungnya tanya ini pelajaran oke semua sudah lengkap saya terima tapi yang saya ingin tanya selama 40 hari Yesus dibangkitkan dan ada di atas bumi ini belum naik ke surga dan saya baca di Alkitab referensi dia cuma berapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selain pertama ke Maria Madalena pertanyaan saya selama itu ada dimana Yesus apa di rumah dia di Nasaret atau dimana itu yang saya tanya sebab waktu Maria jangan pegang aku sebab aku belum ke rumah Bapak nah itu lalu kedua pertanyaan krisis itu dibangkitkan dengan kuasa apa oleh kuasa keilahiannya dia atau Allah Bapak saya dapati ada berapa di ayat sini kalau kisah 2-4 Allah memangkitkan dia Rasul Paulus Galatia 1 Allah Bapak yang memangkitkan dia tetapi tetapi 1 Petrus 3 roh yang membangkitkan dia Yesus mati sebagai manusia dan dia dibangkitkan oleh roh jadi itu dua pertanyaan itu Yesus kebangkitannya dia kuasa apa kuasa dia sendiri keilahian atau Allah roh kudus terima kasih pendeta oke terima kasih yang pertama selama 40 hari Yesus ada dimana jelas Bapak dia ada di bumi ini dimana selama 40 hari saya sudah sempat sebutkan tadi tidak selamanya itu ditulis oleh penulis Alkitab jadi penulis Alkitab hanya menyebutkan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat sesuai inspirasi daripada Tuhan jadi disebutkan sampai kita dapatkan rentetan tadi 10 perkara dimana Yesus itu menunjukkan secara historis Yesus telah menunjukkan menampakkan dirinya ada 10 peristiwa itu yang kita coba berikan jadi penulis Alkitab menuliskan apa yang mereka ketahui dan yang mereka nyata yang jelas adalah Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit oke yang kedua dengan kuasa siapa Yesus itu bangkit itu kita tidak bisa membelah-belah akan Trinitas ada sebutkan ala Bapak atau Yesus yang membangkitkan akan dirinya sendiri kita dapatkan juga sumber tentang itu jadi itu kuasa daripada Tuhan dimana Yesus dimana Trinitas itu bekerjasama dalam penciptaan dan penebusan termasuk kebangkitan daripada Yesus Yesus makanya disebutkan akan faktor roh ataupun faktor daripada Allah Bapak ataupun faktor daripada Yesus sendiri mudah-mudahan menolong semoga jelas jawabannya Bapak James terima kasih pendeta dan setelah ini kita boleh panggilkan ini Bapak Lodi Surentu mungkin boleh dinyalakan videonya terima kasih selamat sahabat Bagaimana dari Palu Palu atau Polso ini Palu 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 bisa dengar ya silahkan ya baik terima kasih ini menurut saya kita gereja Advent sangat luar biasa dengan referensi buku-buku dari Nyonya White saya harus jujur mengatakan bahwa baru dalam pelajaran sekolah sahabat ini kita ketahui bahwa yang kita tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus ada juga orang-orang saleh yang dibangkitkan tapi yang selama ini tidak pernah kita terima informasi itu ternyata tersedia di buku atau di tulisan roh nubuat di sini bahwa di dalam kerinduan segala saman jelit 2 431 itu seperti apa yang tertulis di dalam pelajaran hari selasa ini bahwa pada saat Yesus bangkit ternyata ada orang-orang saleh yang juga turut dibangkitkan nah kemana mereka ternyata ternyata mereka juga diangkat bersama Yesus ke sorga nah tadi sudah sempat disinggung pendeta sudah disinggung bahwa apa namanya mereka adalah 24 tua-tua yang ada di sorga sekali lagi ini sangat luar biasa di gereja kita tapi yang saya menjadi ragu ketika nanti ini kita khotbahkan dalam sebuah acara yang didengar oleh orang luar kenapa oleh karena ini bisa dibilang tidak tersenti lebih di terang besar Alkitab ini tidak tersenti lebih sama halnya ketika sabat lalu pertanyaan saya itu menjadi perdebatan yang luar biasa diantara pendeta tua dan pendeta muda yang saya tahu seperti yang saya pernah bilang sabat lalu bahwa yang saya tahu bahwa pada saat kedatangan Yesus kubur semua orang terbuka orang benar bangkit ke sorga orang jahat dia hanya dibangkitkan sesaat untuk melihat kemuliaan Allah melalui kedatangan Yesus itu sudah itu mati tetapi ternyata penjelasan bahwa itu adalah kebangkitan istimewa khusus bagi orang-orang yang menikam Yesus bagaimana dengan orang-orang jahat yang lain dua pendapat ini pendeta yang senior dengan khotbahnya yang pernah masyarakat saya pun penganut ajaran bahwa pada waktu Yesus datang semua kubur termasuk orang yang sudah menikam dia akan melihat Yesus pada saat dia kedatangan dan sesudah itu mati kemudian saya tidak mendapatkan saya sudah putar-putar saya sudah putar-putar cari referensi di dalam buku roh nubuat yang berbicara tentang kebangkitan istimewa itu tidak dapat sehingga saya seperti halnya pelajaran yang kita dapat yang barusan saya katakan tadi tentang kebeti Yesus itu saya ragu untuk menghutbahkan itu di luar gereja jadi mohon tanggapan dari apa yang saya sampaikan ini terima kasih kalau mau referensi tentang kebangkitan istimewa nanti kita bisa carikan baik saya sangat karena sudah saya putar-putar tidak saya dapat baik oke itu saja oke terima kasih pendeta pertanyaannya sudah habis sepertinya pendeta jadi semoga untuk sudah mendengarkan menyaksikan tadi bisa siap untuk dibawa besok di diskusi sekolah sabat tidak ada tambahan bukan nah tadi kita janji kepada Sudara Edi Lukas oh iya sorry ada waktu kita bisa jawab pertanyaannya yang ditanyakan jadi bisa jawab bisa dibacakan pertanyaannya ya pertanyaannya mengenai country living seperti yang dilakukan beberapa orang yang memiliki uang untuk membeli tanah dan bangun rumah di countryside bagaimana providence of God bagi orang yang juga menghadapi situasi yang sama yang tidak sanggup membeli tanah dan membangun rumah ya jawabannya adalah tidak selamanya orang harus pergi country living jadi kita tetap memerlukan saksi-saksi di mana-mana oke kemudian bahkan saya ingin sampaikan bahwa kita harus pelajari cukup baik tentang apa yang dituliskan oleh roh nubuah tentang country living kenapa sebab lebih banyak membahas ya tentang city evangelism ya atau urban ministry supaya orang-orang pergi ke kota supaya di kota ada wakil-wakil supaya ada sekolah kita sementara disebutkan kita perlu mendirikan sekolah di luar kota tetapi juga ada dapatkan ya ya kutipan-kutipan supaya kita tetap menjadi saksi di dimana saja kita berada ya jadi kalau misalnya tidak ada uang ya bisa saja orang tetap berada di dalam kota tidak selamanya harus ke luar kota atau ya kalau memang keadaan sudah tidak memungkinkan Tuhan mempunyai cara yang luar biasa untuk membimbing orang untuk dapatkan tempat di luar kota ya kemudian disebutkan sama seperti pengalaman daripada Elia yang pergi ya akhirnya tinggal di goa ya kemudian bergantung kepada pemuliharaan Allah di situ ya itu bisa saja terjadi tetapi poin yang saya ingin sampaikan bahwa lebih banyak ya kutipan-kutipan berbicara tentang urban evangelism lebih banyak daripada country living tidak selamanya kita harus country living oke itu poin kemudian country living ada banyak keuntungan ya tapi ya kita harus hindarkan juga kita menjadi hidup jadi mengisolasi diri padahal Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain ya dimana kita bisa apa nih ya menyampaikan kebenaran di dalam kota ya sementara masih ada kesempatan ya untuk mengabarkan ya sebab saya tahu ada orang yang pergi keluar ke country living dia bisa beli tanah bisa bersocok tanam kemudian dia bisa punya generator sendiri ya pembangkit listrik sendiri mendatangkan air wah itu diperlukan biaya yang besar sekali ya tidak semua orang bisa melakukan itu nah kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita untuk dimana kita tinggal di tempat yang terbaik ya supaya kita boleh tetap menjadi berkat bagi Tuhan ya sementara kita masih hidup amin perpuraan ini bisa menolong Edi Lukas punya pertanyaan amin terima kasih pendeta sudah sangat jelas semoga bisa menjawab ya pendeta oh sudah dibetulkan di kolom chat jelas katanya pendeta puji Tuhan ini pertanyaan terakhir pendeta tadi dari Ibu Lina Ratu tadi pendeta katakan bahwa Yesus disalibkan jam 12 siang tapi Markus 15 saat 25 menyatakan jam 9 pagi boleh pencerahnya pendeta nanti kita coba cek kembali ya mengenai masalah ini kita sebutkan tentang waktu-waktu dimana orang itu mungkin yang dimaksudkan adalah meninggal pada jam 3 sore kemudian bagaimana peristiwa tentang penyeliban itu nanti kita coba kontak kembali apakah saya memberikan satu informasi yang salah oke mungkin di minggu depan ya pendeta ya terima kasih pendeta Kuntaraf dan juga pada seorang saudara yang sudah bergabung pada sahabat ini dalam acara PGSI semoga materi ini dapat membawa berkat dan dapat menjadi bahan untuk didiskusikan besok di kelas masing-masing untuk doa buka kami undang pendeta Jimmy Haflar untuk membawakan doa tutup doa tutup dari PGSS suara saya kedengaran ya kedengar karena lagi serak juga oke kita berdoa Bapak di surga terima kasih berkat Tuhan kami boleh dapatkan hingga saat ini terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari sahabat kami boleh dikumpulkan belajarkan firmanmu melalui pelajaran sekolah sahabat terima kasih karena Mbak Tuhan Pendeta Kuntaraf telah mempaparkan itu dan biarlah apa yang kami sudah dengarkan sudah dapatkan kami boleh terima dan kami menghidupkan itu menjadi bekal bagi kami dan kerunganian kami buat kami lebih dekat datang kepada Tuhan iman kami dipertumbuhkan berkat yang Mbak Tuhan Pendeta Kuntaraf yang sudah menyampaikan firman Tuhan berikan hikmat kuasa terlebih dahulu selalu menuntun berikan kesehatan dari surga berkati Ibu Kathleen berkati mereka di dalam kehidupan mereka dan pelayanan begitu di dalam keluarga Mbak Tuhan Pendeta Kuntaraf terima kasih juga untuk Kristi yang sudah memimpin acara ini rumunya biarlah hanya untuk kemudian hormat bagi namamu berkati kami semua yang telah mengikuti Tuhan biarlah berkat kesehatan hikmat dari surga dan apabila kami istirahat malam ini kami boleh istirahat dan tenang bangun dengan tubuh yang sehat dan besok kami boleh menikmati akan sahabat Tuhan yang suci dengan penuh sukacita terima kasih Tuhan untuk semua berkatmu kami serahkan hidup kami kendakmu jadi Bapak bukan kendak kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin amin terima kasih Pendeta Havelar terima kasih Pendeta Jalan Guntara begitu juga Bapak Josy Tompul yang sudah juga bantu baca ayat kita berjumpa lagi sahabat depan di jam dan ID Zoom yang sama Tuhan memberkati terima kasih Pendeta Guntara Terima kasih